hai 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 oke jumpa lagi tutorial kalian gua akan sharing cara ngeblok iklan di sportify versi desktop Oke pertama-tama kita buka sportify nya dan pastikan kalian sudah login seperti ini ya kalau kita lihat di sini ada iklan di sini kemudian kalau kita play lagunya ya ada iklan juga di sini ya kita stop dulu lagunya kemudian kita pause dulu Oke caranya kalian silahkan masuk ke link yang gue taruh di deskripsi seperti ini silahkan buka browser kalian kemudian pastikan disini ya kemudian enter lalu arahkan scrolling ke bawah disini ada latest ya 8 hari yang lalu update-nya kalian klik aja kemudian scrolling lagi ke bawah disini ada ada install dan install silahkan download yang installnya aja dan kalau misal sudah di-download silahkan di-close aja yang ini ya kemudian klik kanan di bagian instalasinya ini kemudian run as administrator maka akan terbuka cmd seperti ini nah disini ada pertanyaan silahkan kalian n ye untuk setuju dan n untuk tidak setuju want to blog sportify update ini kalau kalian ingin blog juga auto update-nya oke aja ye kemudian ada want to set up otomatik case clean up kegoi aja nah lalu disini akan diminta wakilnya untuk berapa lama ya satu sampai 100 hari gue bikin aja disini 10 hari oke oke maka dia akan memulai proses spes jadi ini persia dan gue temuin ini di github jadi silahkan dicoba buat yang ingin mencoba nah kalau sudah selesai maka muncul instalasi komplet presenike itu continue kita klik apa aja setelah itu kita buka sportify nya oke jika tadi sini ada iklan bender sebesar ini ini udah nggak ada kemudian kalau kita klik lagunya ini juga udah nggak ada iklan disini ya oke dan kalau disini biasanya ada want to premium blablabla lah ya disini udah nggak ada ya seperti itu aja tutorialnya untuk nge-block iklan di sportify versi desktop bisa di Windows 10 ataupun Windows 11 semoga yang membantu dan kalau suka silahkan like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya